selamat menikmati dan Zaki Sang ini adalah salah satu pemenang lomba seiyu yang sebelumnya diadain dimana saya juga lupa lagi nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol sama Zaki Sang ini yang merupakan mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Jepang UPI yang mahasiswa UPI yang lain ya nyimak juga bagus ya karena kita sama-sama belajar lah begitu dan barangkali silahkan Saki Sang untuk memperkenalkan diri Jiko Syokayo Nengaisi Mas Hai Haji Memaste, perkenalkan semuanya nama saya Muhammad Zaki Nga Kusumah baru keterima di UPI masih tingkat 1 semester 2 tinggal di Banjaran tinggal di Banjaran juga nonton anime gitu lah Oke, nonton anime nih kayaknya banyak fans-fans anime juga ya yang lainnya Zaki Sang ikut komunitas nggak? Nggak, nggak ikut Nggak ikut komunitas ya Oke, tapi mungkin kalau dalam hal anime tahu aja gitu ya searching-searching dari internet ya tahu aja dan ini saya lihat di belakang Oh, sugoi Wah, kalau saya menggambar dari TK sampai sekarang nggak ada kemajuan ya? Futatsu no Yamato Tayoto Oh, sopka Sopka, Naruhodo Hobi gambar ini dari kapan emang? Semenjak suka anime Semenjak suka anime Ingin gambar, penasaran gambar Gambar-gambar waktu SMP Nggak bisa-bisa Ujunya ditinggalin Waktu tahu-tahu Ingin gambar lagi Kok meningkat gitu? Kau mampu? Abis ini belum meningkat lagi Jalan segini Eh, soyo no Ryukuten Eh, Donald Dari mana ya? Saya juga kadang ada ya seperti itu Maksudnya Misalnya ketika saya baca ini Dokai kok susah banget ya Misalnya gitu ya Bahasa Jepang Dokai kok susah banget ya Yaudah ditinggalin gitu kan Apalagi yang N2, N1 gitu kan Terus Tapi Pas balik lagi Eh, kok bisa gitu? Nah, itu kadang Suka-suka jadi Ini juga ya Jadi Eh, ternyata Ada kekuatan lain Entah gimana gitu ya Nah, Zaki Sang gimana itu? Kenapa? Kok jadi Kok bisa ya gitu? Sama, saya juga bingung Cuma kemungkinannya Emang dari situ kan Semenjak emang Dari awal Mulai gambar Sama Berhenti Terus mulai lagi Itu nonton anime Nggak berhenti Anime Setiap ada sesuatu Penasaran gambarnya Kayak gimana ya Kayak gitu Jadi mungkin Kayaknya Pembelajaran kita tuh Sebenernya Nggak hanya Dari satu Sisi inputnya deh Kayaknya ya Jadi misalnya Pengamatan Atau Kayak Ya pengamatan ya Nonton Gitu kan Nyimak Dan terus Otak kita juga Terus berpikir gitu Kayak Ini kenapa ya Kok bisa jadi gini Gambarnya Mungkin Apa Dia Memperhatikan Hal apa Hal Pencahayaan Atau Garis-garis Mungkin Karena berpikir Jadinya Ngaruh juga ya Ketika kita udah Beberapa lama Meskipun Nggak gambar Tapi pas Mencurahkan Apa yang kita Miliki sekarang Ternyata berhasil Nah itu ternyata Ada proses Pembelajaran ya Iya Nek Eh Sugoi Tapi Jadi Zaki Sang ini Hobi anime itu Dari SD-an gitu Atau dari TK gitu SD Aku cuma ya Suka nonton aja Suka nonton film Kayak gitu SMP Kayak gitu juga Terus Suka nonton film Bacakan ya Jaman-jaman Bacakan banget Gampang banget Bacakan Aku nonton Bacakan Minta ke temen Kopi-kopi Pada akhirnya Dari temen tuh Tawarin Ada nih anime Ya awalnya Nggak mau ya Cuma satu Itu juga Ujungnya temen mah Film-film barunya Anime semua Gak mau-gak mau Saya tonton Saya tonton Semua Akhirnya ketagihan Jadi pengaruh temen Tomodachi no Ekyo desu ne Tomodachi Suka eja Soshtara Soga ko Karako Nekone Harapan L soh 確かに a あるですけど 8彼女のためは中初めてじゃない ああ 忘れた後初めてじゃなかったです うんうんうんうんうんうんねあのその後は確かに彼女のためにもあったんですね はい そっか a もしかしてもしかしてその彼女と今も付き合ってるの ねたんです 高校生の時の恋話はなんか 悲しいです 悲しいか話したくないですか はい なるほど ok じゃあそしたらちょっと 今 日本語で喋ってるんですけどさっきの日本語がすごい上手で え どこ いつから習ったんですか 高校生から 1年生から え SMA なんですたっけ あ スマンサトバレエンダー スマンサトバレエンダー 日本語ありました? はい あこ マスクラスバハサ いい Pindah, awalnya dimasukin ke IPA, emang nilainya lumayan bagus, tapi karena di IPA, diangkatan aku ke bagian bahasa Jepang, kebagiannya diangkatan kekak aku di atas aku, udah pindah ke bahasa. Oh, dan itu bahasa itu dari kelas 2? Enggak, dari kelas 1 ada. Oh, dari kelas 1? Hah? Cuma 1 kelas, 27 orang. Oh, penjurusan itu kan biasanya dari kelas 2, ya dari kelas 1 emang udah ini, udah mulai? Penjurusan dari kelas 2 itu udah berapa ya? Lupa lagi, tapi pernah emang dapet cerita juga. Ada waktu itu, dulu mah penjurusan itu dari kelas 2. Iya, kalau sekarang dari kelas 1 udah penjurusan. Udah, udah IPA, IPS bahasa. Terus, waktu itu nyoba eksak, tapi ternyata nggak berhasil itu berapa bulan? Ikagetsutoka? Aku cuma di IPA seminggu. Oh, naruhodo. Oh, sama isu kan udah kayak deh, sugu kiri kaitannya. Kalau kata gurunya itu bilangnya itu, selama 2 minggu masih ada waktu buat pindah-pindah kelas. Kalau pindah kelas antara anak kelas IPA ke kelas IPA lagi, harus kompromi sama seseorang di situ. Jadi karena kursinya penuh kan? Kelas IPA juga seperti itu. Tapi kalau ke kelas bahasa, nggak usah kompromi karena kelas bahasa kosong. Nggak banyak pengemar ya. Kelas bahasa emang waktu itu berapa orang? Ininya, daya tampungnya. Daya tampungnya sama kayak kelas yang lain, sampai 35. Cuman semuanya itu kelas bahasa cuma 27 orang. Cowok berlima satu kelas. So, akhirnya. Oh, lintu cowoknya semua. Eh, tujuh. Akhirnya tujuh. Ujungnya tujuh. Soka minoritas ya? Tujuh, dua puluh cewek. Soka, soka. Naruhodo eja. Sunutuki no sensei wa donata desu takau? Waktu kelas 10 awal, Mita sensei. Sensei itu sama lulusan dari Seman Satu Balendah. Masuk ke UPI, lulus dari UPI. Ngajar dulu. Belum masih honorer. Terus katanya kemarin keterima PNS. Jadi pindah, bukan di Balendah. Dimana sekarang senseinya? Nggak kasih kabar. Nggak kasih kabar. Nggak saran, kurang. Soka. Terus, jadi selama tiga tahun itu belajar bahasa Jepang ya? Iya. Dan saya masih kurang paham ya, kalau SMA itu levelnya sampai mana ya? Kalau jurusan bahasa. Walaupun jurusan bahasa itu, mau nggak mau sebenarnya harusnya sama kayak jurusan IPA yang lintas minat. Cuman, ya emang tuntutan dari gurunya jadi beda. Karena anak kelas bahasa. harus lebih lah ada di belajar kanji. Tapi cukup lama gara-gara udah kelas 11, udah mulai ada belajar kanji ke anak-anaknya. Cuman, kepotong online, jadi ya diturunin. Kuriburumnya nggak sejauh itu. Tapi, kayaknya kalau pun sampai beres juga di bawah N5 deh. Di bawah N5 ya. Hampir lah. Hampir bisa lulus N5. Iya. Dengan dia bisa hiragana katakana gitu ya. Base yang karena kan setiap sekolah ternyata ada yang berbasis romaji, ada yang berbasis huruf Jepang gitu ya. Kalau bahasa mah udah pasti ya. Huruf Jepang. Terus udah gitu kanji. Berarti kalau N5 ya sekitar 100 kanji ya. Dipelajari ya. Masih di bawah itu. Kalau dari sekolah mah. Eeeh. Dan terus waktu itu Udah mau di kelas bahasa itu cuman dikitkan. Belajarannya ada bahasa Jepangnya. Ujung-ujungnya juga harus belajar sendiri lah. Supaya lebih mah di kelas yang masuk gitu aja. Pelajaran yang lain kan sastra Inggris, sastra Indonesia kayak gitu. Itu juga menarik. Terus apa ya. Aku emang masuknya bisa buat matematika, fisika, kimia gitu. Lihatnya cukup lihai lah. Nilai juga lumayan. UN kayak gitu. Cuman gak perlu capek-capek mikirin yang pusing. Ujung-ujungnya juga masuk ke pendidikan bahasa Jepang. Ujung-ujungnya juga ada bahasa Jepang. Ujung-ujungnya juga ada bahasa Jepang. Naka temodachi yang inginтang. Ujung-ujungnya juga sama yang merekernih. Kemahal seperti ah-csir. Apalagi HEIS-했어요. Ujung-ujungnya juga ikut ini. Ujung-ujungnya, Berikut video berurau ajak. letting world of school. juga tuh, ikut S-School Jepang. Dari situ ngambil semua kesempatan, mau pelajarnya disitu diambil, ikut lombanya disitu diambil, gara-gara ikut lomba disitu ya jadi kan mau nggak mau kepaksa buat improve. Ah, soo ka. Eh, jaa, ano, maa, saki ano yutte kureta anime seenbu, maa, kekko mitte ta yo to yu no ga tabuun soko kara, maa, hatsuon toka desu ne, kaiwa toka, kekko nara teru to omoimasu. Ne, de, ato, eh, to, maa anime, moa,ちょっと doku toku na hana si kata desu ne, Ne, jis say ni honkin ga niji jo teki ni kou shabeteu no to choto chaga uke do kiara toka iro 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 kakiteu karo. Ne, moa, sorede mo sugoi nangka, ah, maa, tabu koto ba mo ne, koto ba mo, maa toko ni kaiwa ni hitzio na noa hatsuon toko namari no, amari nai namari to yu ka, ne, ano, indonesia jin no namari to yu ka, ne, ada, ada, kehasan orang indonesia kalo ngomong kayak gimana itu ga ada gitu ya kalo saya liat gitu, jadi emang pengaruh bahasa pertama itu kuat banget gitu ya kalo yang saya simak dari Zaki-san. Sorede, choto anime to you know, tanoushi to yu koto dakara ne, tabun, sorede, moo, Zaki-san teki ni wa, ore wa bengkyo shite nakata yo to yu kanji datan desu keredemo, jis say wa sore ga bengkyo to yu koto ne. Hei. Oもしろい! Jadi, perangian di anime, ada beberapa pembicara? Tidak ada ada? Tidak ada banyak. Apa itu ada apa-apa? Tidak ada apa-apa pendekan? Tidak ada apa-apa pendekan terutama. ada beberapa yang lebih terbaru yang mana? ada banyak yang terbaru ada banyak yang terbaru seperti saya itu saya sooo dan dia saya tidak tahu sepertinya terlalu saya selamat menikmati 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 21 tahun, saya jadi juri ya waktu itu, bukan? 21 tahun? 21 tahun? 21 tahun? Ya, mungkin. Saya waktu itu diminta jadi juri tahun berapa ya? 2021 kalau tidak salah, bulan Januari. Waktu itu yang menang Salman ya? Oh, itu 2022 saat saya. Oh, 2022 kan ini sekarang? Iya, 2022 pas bulan Januari. Oh iya, 2021 berarti. Aku 2020. Iya ya, bingung. 2021 itu udah bukan speech contest tapi-nya. Present kan? Presentasi ya? Lombang presentasi ya? Terakhir angkatan speech contest. Oh, naruho dan naruho. Iya, berarti ya pas berarti ya. Berarti Zaki 2020. 2020 waktu lomba pidato ya. Speech contest. Kemudian berikutnya Salman tuh yang menang itu dia presentasi ya. Stylenya udah beda. Terus waktu itu speech wah, dua data. Jadi satu di Jabar, masuk nasional, di nasional nggak dapet. Oh, tapi di nasional kan dapet itu ya, elektronik yang gede-gede ya? Yang menang itu sesuai. Atau mah dapet ini doang. Dapet ini juga tuh. Oh. Ya, dapet buku, dapet apa ya gitu aja, sertifikat doang. Iya, tapi alhamdulillah itu, aduh udah ke nasional juga segoyo. Ini nensei no toki. Eh iya, saya nensei disyo. Saya nensei no semester satu. Pas akhir, nggak tahu bulannya November, nggak tahu ucap apa lagi. Ikut lagi lomba dari, dikasih taunya dari yang panitia lomba itu. Ada lomba yang langsung ke nasional itu buat, kalau yang juara satu ke internasional. Itu online, sama speech contest. Aku ikut, ketemu sama contesto yang sebelumnya, yang di sampai nasional, yang orang itu, cewek itu, anoko, naka. Jadi nomor satu, aku jadi nomor dua. Wih, sugoi. Eh terus jadinya ke Jepang waktu itu? Enggak, yang kedua mah, yaudah. Yang satu lanjut internasional, tapi online masih. Ah masih online juga ya, soka. Eh waktu itu yang juara dua nasional itu temanya apa? Bebas, jadi milih sendiri. Cuman ada tema dari acaranya aja. Kalau mau nyesuaiin ya silahkan. Tapi waktu itu Zaki Sang apa, nyampeinnya? Aku kebanyakan kalau bikin speech soal budaya atau bahasa gitu. Bahasa asing itu bisa nambahin temen yang kayak gitu. Ah, soka. Tapi waktu itu speech itu dibimbing sama siapa? Waktu yang Januari sampai nasional, dibimbing sama guru, sama guru bahasa Jepang. Kalau waktu selanjutnya ada, gara-gara guru bahasa, udah online ya jadi guru bahasa Jepang ya, kayak gitu doang. Sama itu, sama instruksur dari e-school. Oh, kalau bantuin. Sama-tahui. Jadi, jadi, jika-tahui bahasa Jepang ya, itu tidak pernah? Tidak, itu tidak pernah? Tidak, tidak pernah. Tidak, itu tidak pernah. Jadi banyak pertanyaan yang sedangkan di bagian orang yang dikhanakan seperti itu, jadi berapa yang terjadi, dan berkata, jika berkata, jika berkata, jika berkata berkata, jika berkata menunggu tersebut, seiko berkata, dan seiko berkata, kita bertanya pada kata-kata, tapi, ini seiko berkata berkata, Saya merasa, saya punya kemampuan yang ada Dan berasa, saya mau lakukan seiyuu untuk bekerja Seiyuu adalah banyak Di Jepang itu, kalau seiyuu itu sampai ada jurusan kuliah seiyuu Kalau mau jadi seiyuu sampai diterima sama banyak ya itu harus melawan mereka dong Jauh banget ya kalau kali-kali ada seiyuu atau jadi buat hobi doang itu emang tertarik dari awal juga Jauh kan, né, kyo so gane hagesi ne moci ne日本人 to kyo so ah kyo soしてたらなるほど ok enjoy a jai ya kaya nya kalusei yu mungkin Jut kaiwa noliooku o takamiru to yu no moありますよねなんかあの面白いんだけどこの間私 facebook de mi te te Ano, are desu yo layangan putus de shite mas so so layangan putus de nihon go de seiyuu So 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 re nangka omosiroi, meja jodh Jodh Ya, omosiroi desu Omosiroi ne Nangka, eh,あの eh, 2人 desu yone 2人2, dan seito jose de, desu goi nangka koko okoru sin mo sugoi hagesiku Desu goi au to yukana, ne, manga sere oもしroi na to omote, ah, nangka koko yu, koko yu, koko yu na ni atashi wa ne senesei da karar Choto, eh, kokyu bengio no yari kata mo oもしroi nangka koko yu, koko yu bengio no yari kata mo omoshiroi da na to omote kono koto koto kaiwa nangka koi yu Terima kasih. Nah, karena contoh, maka cik gateru hyo geng, oboite shimatarayoku naikara, tabung, sono maini, sensei to yuka, ma senpai to yuka, cekus temora, te de sono ato, ano seiyu ya, temora utu yuka, oke, nah, ini ya, udah banyak bernostalgia dengan masa SMA-nya, Saki-san, kita beralih ke perseiyuan, ini soalnya saya gak tau banyak juga, ya, saya gak banyak ikuti, yang saya tau sih, emang profesional, yang namanya seiyu di Jepang itu ya, sampai ada fans-nya, jadi kayak mungkin bagian dari Tarento Desione, kalau di Jepang itu, dan ada komunitasnya, dan sampai ada pertemuan tiap tahun ya, kayaknya yang heboh banget, ada panggung, segala macem gitu kan, yang saya kalau pas beberapa kali nonton gitu ya, ini aja, gak serius gitu, eh, ini orang-orang pada nyorakin gitu ya, oh, seiyu ini terkenal ya, ternyata gitu kan, saya gak tau banyak sih, nah, pengen tau nih, dari Zaki-san, gimana sih sebenarnya proses seiyu itu kan, mungkin kita kalau orang Indonesia kan, daber ya, istilahnya, dan jaman dulu, nah, ini mungkin Zaki-san belum lahir, jaman dulu, saya jaman, jaman waktu kecil gitu kan, telenovela gitu kan ya, dan, saya kira kalau, yang terkait dengan bahasa Jepang, justru paling cuman ada Doraemon ya, yang jadi seiyu gitu kan, yang ada dubbingnya, terus kemudian ada Kureyon Shinchang gitu kan, nah, tapi kalau yang dorama Jepang, kita kan enggak ya, meskipun di TV, kalau sekarang kan mungkin, udah gak ada ya, kalau misalnya waktu saya dulu SMA, itu ada dorama Jepang, itu pakai subtitle aja, ya, enggak pernah pakai seiyu, saya merasa Alhamdulillah dengan itu ya, saya merasa salut ya, Indonesia, begitu, apa, membuat, apa, tontonan dari luar, itu sono mama aja gitu ya, yang terkait dengan Jepang, kecuali anime gitu ya, nah, mungkin kalau anime, mungkin karena, apa, penontonnya anak-anak gitu kan, jadi supaya lebih mudah dipahami, jadinya pakai seiyu gitu, tapi, kalau dorama asli, waktu itu, nihongo sono mama, subtitle gitu, itu happy banget gitu ya, nah, kalau saya bandingin di Jepang, yang namanya seiyu itu, kayaknya udah, emas aja gitu ya, untuk semua tayangan dari luar, meskipun, akhir-akhir ini ada pilihan, kamu mau bahasa aslinya, atau mau bahasa yang udah di dubbing gitu, itu ada pilihan, jadi, apa, Fuki Kae, atau, nihongo Fuki Kae, sama nihongo Jimaku istilahnya ya, ada dua pilihan gitu ya, kalau nihongo Fuki Kae itu artinya, apa, di dubbing gitu, ya, tapi kalau nihongo Jimaku, itu subtitlenya nihongo gitu, untuk yang dari Hollywood gitu, nah, jadi, kalau menurut saya, orang Jepang itu mungkin rada, apa ya, mungkin karena agak susah untuk memahami bahasa Inggris itu sendiri, jadi dubbing itu menjadi lebih utama gitu, untuk mereka nikmati gitu ya, jadi, dari sini kayaknya beda banget ya, penerimaan bahasa kita sebagai orang Indonesia, dengan orang Jepang gitu, ya, Zaki juga mungkin udah tau ya, bahwa orang Jepang itu, perfect di bidang penerjemahan bahasa Inggris ke bahasa Jepang gitu lah, kayak, kayak, bumponya, pokoknya kalau ujian tuh, bagus-bagus katanya gitu ya, tapi kalau ngomong tuh, mereka nggak begitu pede gitu, nah, tapi kalau orang Indonesia, kalau orang Indonesia, itu kalau dalam hal yang perfect-perfect gitu, kayaknya nggak begitu gitu, tapi kalau diminta ngomong, itu tuh, yaudah gitu, pede-pede aja gitu ya, kalau kita ya, jadi kayaknya, saya merasa beruntung gitu loh, hidup di Indonesia, yang penerimaan bahasa, terhadap bahasa asing gitu, kayaknya lebih open gitu, sehingga kita juga ya, punya pribadi yang, mungkin ketika kita belajar bahasa asing yang lain, seperti ini bahasa Jepang, itu lebih, apa ya, lebih terbuka, dan lebih gampang gitu ya, untuk dapetinnya, untuk bisa, mahirnya gitu, Zaki Sang do omong, gimana menurut Zaki Sang, kalau, kalau ini, yang, yang lebih tahu banyak tentang, Seiyu do? gimana ya, disebut tahu banyak juga mungkin enggak, lebihnya, cukup tahu aja, karena pernah nyari-nyari, dan lain-lain gitu, ya, emang kalau soal di Jepang, apa pun dah, hampir semua di dubbing, ada selalu gitu versi dubbingnya, cuman lucunya, kalau soal dubbing, yang jadi profesional Seiyu, yang makanya, itu pasti ada castingnya, filmnya pasti sebuah film, tentang entertainment, suaranya juga, pasti suara yang ada khasnya gitu, bukan film, apa ya, Spider-Man, Into the Spider-Verse, itu animasi, film-animasi Spider-Man, kayak gitu, ada versi dubbingnya, dan yang pasti lihat, wih, Seiyu terkenal gitu, Seiyu yang, wih, sering main juga gitu, makanya, Jepang, Jepang kayak gitu, tapi kalau, pernah lihat juga kayak, di berita-berita Jepang, waktu-waktu Jepang, keluar ada, tontonan orang Indonesia ngomong, di dubbing sama, tapi orang biasa itu, bukan profesional, kayaknya, reporternya deh gitu, iya, 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 nah, Arimas, 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 iya, jadi, iya, iya, kalau lagi ini ya, acara entertain yang ini ya, yang umum gitu, betul-betul, kalau misalnya meliput tentang Indonesia, misalnya istilah daijobu gitu ya, tidak apa-apa gitu lah, ungkapan-ungkapan yang disukai orang seluruh dunia gitu ya, pas ada liputan Indonesia, betul, jadi, ketika ada, misalnya, pedagang yang ngomong, ya itu di dubbing, betul-betul, so, Desione, taskani, taskani, jadi, nggak cuma film, di Jepang tuh semuanya, pokoknya yang terkait dengan omongan orang asing itu di dubbing ya, so, dan itu orang umum ya, itu orang umum, dan dubbingnya kayaknya reporternya suaranya hampir mirip soalnya, kalau ganti orang juga hampir mirip, kalau kayak gitu sih, ngeliatnya jadi peluang untuk sebagai pekerjaan, dan mungkin tuntutan dalam satu profesi itu menjadi lebih tinggi ya, bagi orang Jepang kayaknya ya, bagi orang-orang yang ingin bekerja di dunia pertelevisian mungkin ya, soka-soka, dan ini kalau say you di Indonesia, ada nggak kayak, meskipun Zaki misalnya nggak ikutan ya komunitasnya, tapi ada nggak kayak komunitas yang banyak gitu, ininya, anggotanya? Benar-benar tahu, cuman apa ya, pernah nyari-nyari tahu doa buat kayak gitu, kayak gimana emang ya, perdubbingan di Indonesia, jadi kalau soal komunitasnya emang banyak, ada yang komunitas buat dubbing ke bahasa Indonesia, ada yang memang penyuka kayak itu tuh, dubbing ke Inggris, atau dubbing ke bahasa Jepang, jadi kan ada memang suka seiyu sendiri kayak gitu, mereka ya pasti pada latihan buat ngevokalin sebuah karakter yang dia tonton gitu, ingin ngepastiin dan lain-lain, termasuknya Indonesia-nya, wah pada hebat-hebat, pada jago-jago, tapi kalau untuk masuk ke TV, kayak yang kemarin tuh ada terkenal, di RTV keluar, anime baru, anime book to hero, tadi tuh langsung dubbingan, mereka kebanyakan nggak open casting, Indonesia katanya gitu, nggak open casting, jadi kalau orang TV itu karena, kalau casting pasti bayar lagi lebih mahal, jadi pakenya orang TV, pake orang yang udah pernah kontrak soal dubbing, makanya orang, kalau jaman itu ya, jaman aku SD deh, sering ada Naruto di TV, kayak gitu, kalau aku dengerin lebih rinci, suara karakter ini sama karakter itu bisa sama, berarti orang yang kerjanya, barangkali itu-itu lagi gitu, kemungkinan, dan kurang bisa buat rupa, emang terlalu banyak suaranya, naruhodo, soka, soka, naruhodo, eh, jah, soしたら, ちょっとね, あの, 話変わるけど, ちょっとやってもらいたいな, eh, 前の, 日本語? nandemo, nandemo, Zaki-san ga, nandemo, omoshiroi, to omotteru, say you know, buat orang-orang yang tahu, Jojo Blizzard Adventure, versi, Demon Unbreakable Part 3, gak mungkin para tahu, ah, kisiberohano sih, oke, ada gak yang perlu ditayangin? aku juga gak download, kalau bisa sih, paling dari YouTube juga, paling keluar ada sih, oke, oke, nanti barangkali di, di deskripsi ya, di, di iniin gitu, versi yang beneran ya, pasti potongan, potongan kata-kata itu ada, oke, pasti ada, oke, siap, da ga kotawari, kono kisiberohan ga, mohto mu suki na kato na hitotsu, zibun desu yoy to omotteru yatsi, no to kotawatte yaru kotodah, ee, ee, sugoi, ee, nanka, koe ga sugoi ne, nanka, nanka, seiyuu toki wa kare karakter no imeji shinakya dame da tomo imasu so desyono karakter ga imeji shinakya dame.でも seiyuu san to niteru wa choto musukashikana teomote tapi kalo emang kalo mirip banget sama suara aslinya, sama suara yang pernah nge seiyuu ini itu pasti senang banget. ga selalu bisa. ada yang beda-beda kan suaranya. kalo ingin karakternya, suara kayak karakter itu ya, itu malah jadi lebih mungkin kan kata aku nah ruhodo jadi pendalaman zaki sang kalo meniru seiyuu aslinya ga mungkin karena base nya juga beda gitu ya makanya zaki sang explore karakternya si tokoh tersebut terus digali yang cocok suaranya kayak gimana gitu ya nah ruhodo dan kalo penilaian seiyuu itu apa aja sebenernya yang dinilai? emang itu mungkin yang jadi utama? kayaknya itu deh. dan kalo apa ya? kalo biasanya kan seiyuu pasti sama sinnya tuh bareng karena sinnya biasanya di edit lah disimpan disini atau dimana gitu atau kitanya yang kecil, kitanya yang gede gitu. itu pas orangnya keluar buka mulut, kitanya juga buka mulut, itu harus pas penempatan luar gitu ya itu gimana sih cara ngepasinnya? latihan atau gimana? mau ga mau latihan, itu harus terus-terusan kamu sambil denger aku juga waktu yang terakhir itu pas lupa, padahal baru nyobain ya udah kayak gitu nonton animenya dulu sampe beres si anime sinitunya semuanya supaya masuk ke otak aku sih itu, padahal udah nonton, nonton lagi aja abis kayak gitu, ulang-ulang terus sinnya sambil diomongin sambil diikutin diketik juga skripnya harus dengerin manual buat ketik skripnya dengerin ketik, dengerin ketik baru gitu latihan sekalian pasin ngomongnya si tempo keluar suaranya kapan soka musukashi ini sih lebih susah dari ngobrol jepang biasa aja gitu loh ya ngobrol natura aja lebih susah karena yang namanya tempo itu kan tapi ga tau ya mungkin kalo misalnya pendalamannya pokoknya dari awal tayang sampe akhir gitu ya misalnya anime tayang sejam setengah dua jaman gitu ditonton dari awal sampe akhir mungkin temponya keliatan ya dia ritmenya kayak gimana mungkin ketahuan tapi kan pendalamannya berarti harus nonton semua ga bisa satu scene disitu aja berarti ya ga mau dan kalo yang jadi seyo profesional disana lebih susah pendalamannya kan mereka ga nonton anime-nya belum anime-nya belum jadi mereka dikasih skrip aja penjelasan karakternya gimana harus ngebayangin itu gimana ya suaranya supaya bagus soalnya kan kalo disamain sama yang sebelumnya gimana jadi ah tuh suaranya ini mah mirip ting sama karakter yang pernah diseyoin juga soo ka soo ka eh naruhodo eja sono gazo yuri gazo no mae ni ko seiyu tachi ga kataraiteru kanji suara mau mata apa ya setengah setengah jadi setengah jadi seiyuin ada yang udah jadi set episode itu kamu seiyuin ada yang bahkan belum jadi lo masih harus lihat gambaran kayak komik tapi kalo saya lihat kan anime juga beda-beda ya ininya maksudnya kayak stylenya ningeng banget gitu ningeng rashi no katachi no to atau nang kecibiko to yuka ne sore mau mata kawaru desho koe to kamu ne tabung bukan ada kan karakternya yang awalnya biasa terus tau-tau jadi kecil gitu versi versi cembinya ya suaranya harus mainin tapi masih karakter itu soka soka naruhodoso desho ne kalo dari segi seiyu ada ga maksudnya oh kalo dia settingan animenya ningeng rashi gitu ya berarti saya harus lebih ke ningeng rashi gitu si koe nya terus kalo ke chibi gitu lebih ke ini soalnya gini saya ngobrol beberapa ya saya juga ga tau tentang gambar tentang manga gitu ya tapi dari obrolan beberapa ini nih temen-temen mahasiswa upi ini saya jadi tau lumayan sedikit lah gitu ya jadi bahwa oh ternyata meskipun anime juga meskipun manga juga ada style-style khususnya ya yang tadi ya yang paling ini sih ada yang lebih ke manusia deket gitu ya bentuknya ada yang lebih ke kecil-kecilan gitu sensei kepalanya gede badannya kecil gitu kan ternyata juga akhirnya si seiyu itu juga ngaruh ya biasanya kalo yang versi chibi nya lebih nyaring lebih nyaring pernah ga pernah ga Zaki maksudnya ih kayaknya lucu deh nyoba-nyoba gitu kayak tadi gitu diseriusin nah itu selalu deh kayaknya kalo setiap nonton anime kalo ada yang ingin dicoba ya coba aja langsung pause dulu animenya terus diomongin kata-katanya yang tadi serifunya gitu kebayang kebayang kalo Zaki nonton anime kayaknya ini ya animenya sebenernya cuman sejam setengah tapi kemudian Zaki ngulik-ngulik jadi seminggu gitu nonton ada yang pernah kayak gitu kalo Zaki, wah aku ingin beneran ingin nyobain gitu seiyu lagi kayak gitu kalo lagi semangat banget kalo emang lagi ingin nonton animenya ya setengah aja biasa kini naru gitu ya kini naru manesuru gitu ya dan kalo saya lihat ada di beberapa di acara TV gitu kan itu kan suka di challenge gitu loh coba ini gambarnya ini gitu kan terus cuman dia dikasih naskah doang gitu kan kayak kapan ya Kimura Takuya gitu ya sama Matsu Takako ya itu itu favorit saya banget jaman tua kayaknya Zaki, Zaki, Zaki gak tau tapi tapi ini oh yang ini Elsa, Elsa tuh anak apa yang itu ya 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 Frozen itu kan Matsu Takako tuh yang nyanyi gitu kan jadinya ini dan ketika acara TV itu terus itu gak tau tuh animenya kayak gimana mereka pertama kali terus udah gitu juga naskah juga pertama kali terus disuruh challenge gitu loh untuk ini ya dan itu kayaknya berarti kan hadoru takai ya dalam arti kucinya temponya mereka kan belum belum ini mungkin kayaknya denger sekali dua kali gitu terus udah gitu langsung disuruh ini ya sugoi naomote dan kayaknya itu berarti kalo udah terlatih mungkin bisa jadi seperti itu ya maksudnya proses pembelajarannya lebih pendek gitu mungkin ya iya gak ada yang kayak gitu banget cepet banget suka ya nangka tensa ya naomote kalo misalnya terkait dengan seiyu ini sugoi honto nih oke deh nah kalo Zaki Sang ini menurut Zaki dari seiyu ini ngaruh ke pembelajaran bahasa Jepangnya kayak gimana nih? beneran pas banget buat kaiwa buat kotoba lo langsung nambah atau gak mau karena kalo misalnya kamu ikut ikut seiyu lah ikut lomba seiyu ehm script bikin sendiri ah jadi kamu harus dengerin si suaranya terus tuh cokai berarti kan dengerin suaranya harus ketik scriptnya yang bener terus nanti fatsu onnya harus bener juga wah itu kebus lah lumayan naruh cuman ya jadi proses apa ya ehm terkadang mungkin itu juga bisa jadi mempertajam ehm cara kita menyimak ya barangkali ya ehm saya apalagi suara adibu banyak yang dikarakterin kan dikarakterin di suaranya jadi agar agar gak jelas gitu sorry itu harus penjiwaan banget kalo saya sih bener-bener aktor ya kayaknya kalo seiyu ini meskipun cuman suara aja tapi bener-bener pendalamannya ya deket ke karakter aktor lah gitu acting segala macem ya gitu dan ini apa tampil tapi wajahnya gak keliatan jadi betul-betul pahlawan kayaknya kalo artisma kan keliatan ya kalo artisma ya gampang gitu loh tenarnya gitu tapi kalo seiyu mah ya udah segala macem sama gitu usaha yang dilakukan ya tapi yang dikenal suaranya 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 itu karakternya terkenal seiyunya ikut terkenal nah nah rohododan ya iya iya jadi kalo misalnya di acara TV juga kan kalo bintang tamu siapa gitu masih kenal gak dengan ini gitu oh ternyata ini gitu yang bikin penasaran ya sekalinya muncul jadi weh gitu kan ya nah rohododan emang kalo terkait dengan kaiwa itu penting banget betul yang Zaki Sang sampaikan bahwa apa ya menyimak itu ternyata hal yang sangat penting dalam arti kita kan gak tau ya bahasa Jepang yang normalnya orang Jepang ngomong seperti apa dan apakah kita mendekat sudah mendekati atau belum itu kan berarti butuh apa ya butuh pengecekan yang intens lah istilahnya ya karena apa terkadang ah saya udah mirip kok ngomong sama orang Jepangnya gitu ya sesuai dengan apa yang saya denger tapi ternyata pas direkam misalnya suara kita direkam eh kok beda ya gitu oh iya iya kelemahan saya disini oh yang ini udah bisa gitu jadi emang betul proses menyimak terus kemudian mendengar terus kemudian mempraktekan dan yang kita praktekan itu direkam dan kita dengerin itu artinya apa ya kayak mengecek diri lah ya itu penting banget kalau menurut saya dan mungkin Zaki Sang juga kayak gitu ya apakah sudah deket ke target gitu Zaki dengerin terus bahasa yang sudah direkam ya suara sendiri gitu kan udah masuk atau belum gitu jadi memang penting banget kalau menurut saya mengecek apakah pelafalan kita sudah dekat dengan orang Jepang atau belum gitu ya desyone meskipun itu mame ya mame detail ribet jadi kemauannya kudu besar lah gitu ya kayaknya desyone oke nah kalau sekarang keseharian Zaki lebih menekankan kemana nih belajar bahasa Jepangnya kalau sekarang lagi ngejar JLPT juga jadi lagi menekanin banyak kanji kanji desne hmm kanji tasukani kanji mame hontoni hontoni komakai tokoramade bengkyo shi naito nakanaka wakaranai ne nakanaka mene tsuitenai nonte zehih zehih hai gambatte kudasai ano konaida no norioku shikeng wa uketa kebagian slot sensei ah dijatah dijatah tuh buat yang bandung juga kebagian so ne jadi memang kesempatan kita untuk kan gini ya kayak beasiswa ke Jepang juga kan di departemen juga banyak ya nah itu tuh kesempatannya untuk yang udah lulus N2 gitu loh jadi bener-bener kayak aturan kuota ini ngehalangin banget ya gitu buat kita berkembang gitu karena kita gak tau ya kalo kita gak punya sertifikat apapun ya gak ada jaminan gitu kan kemampuan kita di level mana mudah-mudahan sih kayaknya pandemik bisa cepet selesai dan aturan kuota bisa dibebaskan ya dan semua orang juga bebas ikut gitu kan jadi kesempatan saya harap sih Zaki Sang cepet lulus N3 N2 gitu ya jadi kalo dimana ada kesempatan Ryugaku ke Jepang mudah-mudahan bisa ya Zaki Sang ada cita-cita mau Ryugaku kemana gitu mau kuliah ke Jepang dimana ya pasti ingin ke Jepangnya aja belum mikirin kemana nyawa jalan-jalan mah kok ingin banyak surganya Seiyu dimana tuh jangan-jangan ada kampung Seiyu kalo Seiyu gak tau ya cuman kalo emang surganya buat orang-orang yang suka anime ya Akihabara lah Akihabara apapun ada ya di Akihabara mah mau Zaki Sang kalo di Indonesia pakaian yang aneh-aneh gitu kan diliatin ya kalo di Akihabara mah cuek mau cosplay juga disana bebas cosplay betul betul sampai saya lucu ya ada yang suka putri-putrian gitu ya yang wah gitu kan si bajunya kayak melendung-melendung gitu itu pun orang cuek gitu ya kalo disitu gitu jadi banyak banget di Akihabara lucunya yang dari daerah gitu pengen ekspresi gitu ya sengaja dateng ke Akihabara naik kereta 3 jam gitu kan dateng ke Akihabara cuman mau pake baju itu sama ke ini Medo Cafe gitu ya nangka omosiroi hai oke nah ini nih saya pengen tau kalo terkait dengan kan yang namanya bahasa Jepang kita belajar ya otomatis untuk komunikasi sama orang Jepang gitu ya nah tapi di saat pandemi kayak gini kan berarti ya susah ya kesempatan kita untuk ngobrol sama orang Jepang gitu kan ketemu juga susah gitu kan dan barangkali jangan-jangan saya suka ngebayangnya jangan-jangan kita punya kemampuan kita berkomunikasi dalam arti bertemu dengan orang lain gitu ya secara nyata ini kita menurun karena kita udah jarang ketemu sama orang kita hanya mengandalkan desione kita hanya mengandalkan sekotak gini loh yang cuman keliatan segini gitu kan ya ekspresi apa ekspresi yang bisa kita kasih lihat dan kita bisa nyimak dari lawan bicara kita menurut Sakisang gimana nih apa perlu dibikin apa usaha gitu dari sekarang supaya nanti kalo pas udah bebas gitu kan mungkin kita bisa komunikasi lagi gimana menurut Sakisang ya mungkin usaha sempelnya paling kecil dulu yang paling aman lah ya jadi gak akan ngambil resiko di rumah juga kan ada tuh pasti pada diem juga di rumah ya jangan sendiri terus di kamar ngobrol lah jadi pas ngobrol sama orang lain juga bisa ke tetangga dikit ya kayak gitu dulu aja pas nanti ada kesempatan keluar emang kan sekarang udah mulai setengah-setengah ya ada yang online ada yang gak gitu nah itu cobain lagi jangan sampai jadi gak mau maksain aja coba gitu untuk komunikasi desione sedikit-sedikit lah nanti juga ke itunya jadi Sakisang dari banjaran keluar kemana aja nih sekarang terakhir kan kemarin juga ke UPI paling kan ke UPI doang atau ke temen-temen gitu main mungkin ada perusahaan ngambil buku atau gimana kan itu barang sama yang lain jatian laki itu kelas berapa? eh 2? eh 2B 2B ya nah nah ya secara contohnya ada yang bisa dipenuhi ini online ofline hybrid juga ya ribet juga gitu kan minimal ada berapa orang gitu kan untuk offline nya jadi barangkali untuk sementara sebelum pasti online terus ya mudah-mudahan tidak menghalangi temen-temen nih yang gambatnya nih Hongo Yang pasti sih Saya betul-betul salut Karena dengan berbagai keterbatasan Kalian masih gambar teru Gitu kan ya Karena ya hidup Terus jalan ya Buat jalan buat lulus Juga kudu diusahain Dan cepat dapet kerja Gitu ya Cepat oya koko Oya koko Kalau di Jepang Udah umur 20 harus ini ya Harus otona Hatachi ni natara Ne ano otona to you Imi dakara ne nihong newa Dakara mas So you no mochoto ne Dengan corona seperti ini Segala macam terbatas Tapi usaha kudu maksimal Gitu ya karena persaingan Lumayan tinggi ya Lulusan bahasa Jepang sekarang juga Berbagai universitas Sudah mulai ngebuka bahasa Jepang Kita happy Tapi ya ketika lulus Kita sama-sama Dengan ratusan Lulusan yang lain Jadi ya kita kudu punya kelebihan Gitu ya Dan mudah-mudahan Setiap orang Udah memikirkan Strategi apa Yang cocok buat dia Maksudnya Kalau e-sport aja Sekarang udah jadi profesional Gitu kan ya Dan itu menjadi Dunia Apa lapangan pekerjaan Yang menjanjikan Lebih menjanjikan daripada Menjadi sensei Kalau misalnya itu diseriusin Gitu ya Barangkali Bisa menjadi Jaminan di masa depan Termasuk Saya pikir Seiyu ya Meskipun Tadi Saki-sang bilang Ya kita Barangkali lemah Kalau misalnya harus Bersaing dengan orang Jepang Barangkali Saki-sang bisa memikirkan Celah-celahnya Wah Ini ada celah kosong Ini Yang belum dimasuki Banyak orang Gitu ya Udah saya profesional Disini aja Gitu ya Sampai Apa Kayak Ada Ahli Efek Suara Ya Yang Jalan kaki aja Dibikin pakai Dia alat apa Gitu kan Untuk-untuk Menirukan itu Saya sampai salut Oh ternyata Dunia kerja itu Banyak yang kita Nggak ketahui Dan ternyata itu Ada profesionalnya Gitu ya Jadi Kalau misalnya Zaki Tertarik di seiyu Dan saya ngerasa tuh Aduh karakternya Bikin Kelepok-kelepok Kayaknya Jadi kayaknya Entah itu Terlibat dalam Pembuatan game Gitu kan Di game juga Ada ya Sekarang ya Yang ada Suara Ininya Dan anime Juga Ini kan Mungkin Zaki juga Nyimak ya Anime Sekarang Bisnis anime ini Udah beralih Meskipun ya Masih Jepang juga Tapi beralih Sedikit ke Cina Cina sekarang Gambateru Kemarin saya Nyimak berita Bahwa Pemerintah Cina Itu memberikan Subsidi lah Istilahnya ya Ke Creator-creator Di bidang anime Yang Akhirnya penghasilan Di orang Cina Ya Yang di bidang anime Itu lebih tinggi Dibanding orang Jepang Gitu loh Sugoi no mote Jadi ya Memang Keberuntungan juga Kadang ya Jadi Apa ya Masanya itu Pas gitu loh Jadi ketika kita Udah Mahir di anime Dan kita berada Di Cina Barangkali ya Kita mendapatkan Subsidi itu Dan Kita mendapatkan Keuntungan Begitulah Di masa itu Gitu ya Jadi Setiap orang Punya masanya Dan kalau Misalnya Keahlian Kita cocok Di masa itu Kemungkinan Suksesnya Akan lebih besar Gitu ya Nah tapi Kalau Zureteru Ya akhirnya Artinya bergeser Gitu ya Aduh telat Gitu ya Sekarang Udah Udah booming Tapi Saya masih Mahasiswa nih Gitu Saya masih belajar Berarti Barangkali Setahap Lebih Kedepan Kita harus Memperkirakan Mana Yang kemungkinan Di Empat tahun Kedepan Pas Zaki Lulus Gitu ya Itu bakalan Booming Gitu Dan saya Ada di Posisi Itu Gitu Dan saya Mahir Di situ Orang lain Gak ada Yang Mahir Nah itu Barangkali Challenge Kita Begitu ya Untuk Kita gak Cuman Ngikut kuliah-kuliah Aja Nilai A Semua Aja Gitu ya Tapi Kita juga Memperkirakan Mana Peluang Kerja Yang mungkin Bakal kita Masuki Gitu ya Dan itu Harus Disiapkan Dari sekarang Saya Salut Sama Zaki Menemukan Seiyu Ini Yang Zaki Sang Sukai Gitu ya Tapi juga Zaki Sang Bisa Kalau disukai Kan berarti Bukan menjadi Beban Beban Lagi Gitu ya Udah Menjadi Hobi Dan Enjoy Gitu kan Ngejalanin Meskipun Bagi orang lain Iribet Banget sih Ngabisin Waktu Banget Sih Gitu kan Tapi bagi Zaki Itu Suatu Hobi Kesukaan Yang saya kira Itu bisa jadi Nilai plus Banget Gitu ya Bahkan Nanti di Dunia Kerja Atau Yoko Desenya Gimana Zaki Sang Mimpi Kedepannya Banyak banget Cuman emang Apa ya Dari awal juga Hobi ya Hobi Ingin ada Ingin jadi Dosen juga Ya Tapi gak ada yang tau kan Nanti ke depannya Kayak gimana Kalau ada kesempatan Mungkin Ambil aja Ambil aja Gitu ya Apapun ya Yang pasti mungkin Selama jadi Malsiswa Apapun Dicoba Kayaknya ya Zaki Sang Ya Oke Hai Mada Ichi Nensei Nano Nisugoi Nihongo Pera Pera Dema Kore Karamone Zihiko Nihongo Migaiti Kudasainya Ada pesan buat temen-temen nih Yang belajar bahasa Jepang di SMA Terutama Gitu ya Karena ini Zaki udah jadi Sayempai gitu kan Apalagi jurusan bahasa Gitu yang Terkadang dicibir ya Jurusan bahasa Ngerasa gak sih Ya Apa Jadi Jadi Jurusan pembuangan Katanya Saya gak tau ya Itu Itu jaman saya dulu Jaman saya dulu Gitu kan Yang Aduh kerjanya apa sih Kalau udah lulus gitu kan Banyak-banyak cibiran gitu Kalau yang jurusan bahasa Sehingga Anak-anak SMA nih Yang Aduh Gimana ya Saya pada seneng bahasa Tapi Ngambil jurusan itu Atau orang tua Gak boleh Atau apa Gitu ya Gimana nih Zaki Pesen-pesan buat Anak-anak SMA nih Daripada dipusingin Daripada dipikirin Ini Gimana Selanjutannya Mendingan kamu banggain aja Kamu sekarang ada disitu Kamu banggain aja Kamu coba terus ikutin Semua kesempatan yang ada Ambil semua tantangan Ikut lomba Ikut apa Nanti juga ada kok jalannya yang bagus Gak usah takut Nah Ruhodo Apapun dicoba aja ya Yang sekarang ya Kita gak tau ya Di masa depan apa ya Kita hanya memperkirakan Tapi gak tau juga gitu Yaudah usahain aja ya Nah Ruhodo Dan Zaki Sang Kalau lagi Ini Kalau lagi Mendapat kegagalan Yang bikin Zaki Sang Bangun lagi Apa Lucunya Aku cukup Apa ya Bagian kayak gitu Ada hal spiritual Soal doa Dan kayak gitu Nah Ruhodo Dengan batu Kerasa banget Jadi Usaha dan doa Gitu ya Oke Iya Begitulah ya Pesan dari Ustadz Zaki Amin Amin Makasih Zaki Sang Aduh ini ngobrol Gak kerasa ya Udah Udah hampir sejam aja Udah lewat Ternyata Jadi Begitu Teman-teman ya Teman-teman di SMA Yang masih bingung Aduh gimana nih Saya Masih SMA Udah dilanda kebingungan Hebat ya Mungkin Mau di IPA Mau di IPS Udah aja nikmatin Nikmatin ya Nikmatin aja Dan Ya kalau kita suka Gak akan jadi beban ya Zaki Sang Itu yang paling penting Jadi bagi orang lain Itu beban Tapi bagi kita Kalau suka ya Kita nikmatin Kita bisa kerjain itu Dengan Dengan nyaman Dengan enjoy Yaudah cukup Gitu ya Dan yang pasti Barangkali Peluang itu Selalu ada Tinggal bagaimana Kita masuk Menyesuaikan Dengan peluang Itu gitu kan ya Jadi Buat Minasang Semua Gambarimasyon Nih Watashi mo Kono Juna nasai desu Kedo Mada gambatirun Nih Hai Itu yukutodei Zaki Sang Sukses terus Buat kedepannya Ya Saya jadi pengen Pengen terus denger Suara Zaki Sang Seyu nya Di Anime-anime Yang lain Zaki Sang Punya ini Nggak punya IG Atau punya Youtube Jangan-jangan Atau punya podcast Nggak 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 bikin IG Cuman gitu aja Nggak jarang diisi Apa-apa kok Oke Kalau pengen denger Suara Zaki Sang Ini jadi Dimana podcast Nggak ada Zaki Sang Nggak Cuman Sekarang juga kan Seyu aku pakai Alat seadanya Kalau udah dapat Alat yang lumayan Ya Mungkin Di ini juga Di podcast juga Bikin acara apa Zaki Sang Omoshiro Nangkakoe Gasugoy Jangan salah Suara itu Kekuatan juga Ya Jadi Barangkali Apa Media yang tepat Podcast Barangkali ya Untuk bisa Ini sama Kalau Kalau IG Makan Lebih kegambar gitu ya Meskipun ada video juga Gitu Tapi kalau Suara apa-apa Atau mungkin TikTok ya Saya Nggak Nggak Tahu Nggak Masuk ke TikTok Sih Gitu Cuman Maksudnya Kayaknya Zaki Sang Kalau suara kayak gini Mungkin bisa ke podcast Gitu ya Sehari Sejam Atau sehari Kalau beban Setengah jam dulu Gitu Kayaknya Mungkin Bisa Bisa Banyak nih Penggemar Oke deh Hai Saran aja Oke Hai Jaminasang Gitu aja Ya Gambarimasyo Yang Udah suka Belajar Bahasa Jepang Nikmatin Pelajarannya Yang masih bingung Nikmatin juga Kebingungannya Tapi tadi Pesan Zaki Sang Katanya Cepat Ini Cepat Melangkah Gitu ya Jangan sampai Bengong-bengong aja Oke Oke Jangan Oke Jangan sampai Sekarang Sekarang Terima kasih Zaki Sang Terima kasih Merah Demikian Obrolan Saya Dengan Zaki Sang Mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Jepang Opi Yang Dimana kita udah Bahas Tentang Semoga bermanfaat Terima kasih Sayonara Bye bye